selamat menikmati pengalaman kudir tujuan pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran PPKN menunjukkan contoh berlangu dan berceritakan tentang pengalaman di rumah yang sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila dengan tepat anak-anak sekalian apatilah gambar di bawah ini berilah tanda gambar di bawah ini sesuai dengan sikap dengan Pancasila sila pertama nah perhatikan gambarnya ada 6 ini kalau sesuai dengan sila pertama kalian boleh tanda dari gambar yang sudah kita amati dapat kita mempunyakan mana sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila nah materi kita coba anak-anak dengar contoh pengalaman menerapkan sila pertama Pancasila adalah dengan menjadi seseorang yang beriman kepada Tuhan yang merasa berakhlak baik sesuai dengan kentunan agama serta menghormati dan menghargai agama atau keyakinan lain yang dianggap oleh orang-orang yang ada di sebelah kita terus untuk contoh sikap yang mencermankan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu menghormati hak orang lain bertindak adil tanpa memendang ras suku, agama, dan status sosial menghargai pendapat berani mengakui kesalahan mengunjungi teman yang sakit memberi sampunan kepada orang miskin nah anak-anak sekalian contohinlah sikap yang baik pada cerminan sila kedua untuk tugas kita kali ini yaitu yang pertama tuliskan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila yang kalian lakukan setiap hari tuliskan 5 disini ya di buku tugas kalian dengan tulisan yang rapi tugas yang kedua sebutkan 3 sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila komunisian yang adil dan beradab atau sila kedua terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir kita masih belajar dari rumah ya ingat di gengan menjaga jarak mencuci tangan memakai masker semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb